Pemerintah Kota Medan menerima 7,8 miliar rupiah yang merupakan hasil pengembalian uang proyek pengembangunan lampu lengkap yang dikenal sebagai lampu pocong. Kejaksaan Negeri Medan menyerahkan 7,8 miliar rupiah kepada Pemkot Medan. Uang ini merupakan sisa dana pengembalian yang bersumber dari tiga kontraktor. Sebelumnya proyek lampu pocong dinyatakan gagal oleh Pemkot Medan karena tidak sesuai dengan kontrak baik dari segi proses pengerjaan hingga kualitas material. Akibatnya 6 kontraktor pelaksana diwajibkan untuk mengembalikan dana ke Pemkot Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution memastikan tidak ada lagi kerugian negara setelah seluruh kontraktor mengembalikan dana sebesar Rp21 miliar. Sangat-sangat pembelajaran, bukan hanya kepada kami pemerintah, tapi kepada pelaksana jangan main-main. Kami pemerintah Kota Medan tidak mau namanya main-main, kalau ada mau cawe-cawe, mau main-main, spek-spek dimain-mainin. Kami tidak segan-segan, sampai ini tidak segan-segan melakukan pindakan yang tegas, karena ini baik dari kaminya, pemerintah Kota Medan-nya, dan dengan pelaksananya harus sama-sama bekerja untuk pacaran Kota Medan. Terima kasih.